assalamualaikum teteh udah lama banget nih aku gak pernah review tas lagi jadi ini aku pengen review tas tapi ini tasnya itu prelove light new apa namanya sekalian mungkin kita belajar sedikit tentang autentic atau enggak nya tas story birch sebenarnya agak susah untuk membedakan tas tibi yang ori atau enggak dan harus sering-sering pegang sendiri baru bisa tahu tas tibi itu apa namanya ori apa enggak tapi ini sedikit tips yang bisa dilihat dari price tag jadi jadi kalau untuk tas story birch itu bisa dilihat dari price tag nya tintanya tuh emas tapi bukan emas yang warnanya kuning banget nah warnanya itu persis kayak gini dan dia mengkilap terus rapi ya rapi banget jadi ini timbul kedalam gitu terus ada tintanya kemudian juga tulisan tory birch nya ini pas banget di bawah lingkar luarnya dan hanya ini pas banget di lingkar luar yang sini gitu jadi kalau ada yang lebih kecil tulisannya apa lebih besar dari lingkarnya biasanya itu enggak ori terus yang kedua kita bisa lihat font nah ini untuk fontnya fontnya itu standar dari dulu bahula sampai yang terbaru fontnya itu selalu sama ini ya untuk fontnya dihapalin jadi kayak nolnya tuh kadang beda satunya itu kalau yang ori itu ada ini kepalanya kalau yang enggak ori itu biasanya enggak ada kepalanya satunya bisa dicek sendiri nah ini ini satunya juga dihapalin deh font-fontnya ini Oke ini ini ada tas emerson mungkin kita bisa review tasnya aja nah atasnya ini fellow flight new dia baru dipakai dua jam aja tasnya cantik ini cross-grain yang leder nya warnanya hitam black jadi bawahnya itu dia tekuk tiga gini terus tuh kayak envelope gitu dia bagian belakangnya ada sakunya bagian belakang ada saku bagian sampingnya ada lipatannya jadi ini lumayan besar rumi dan cara ini bisa shoulder ataupun x-body jadi nih apa namanya si chainnya ini tuh bener-bener kincelong banget kalau yang tibi dia tuh dia tuh agak berbobot gitu agak berat dan dia tuh kincelong cantik banget mewah elegan kita buatkan ya tibi eh tibi chainnya ini longstrapnya ini jadi chain dan untuk di bagian apa namanya di bagian shoulder-nya itu ini dari si letternya itu terus ini bisa ke shoulder kalau shoulder pakai double gini kalau body tinggal ditarik aja kita nanti jadi ekspedi jadikan ini bisa ditarik-tarik kita nah ini tinggal ditarik aja untuk jadi ekspedi untuk dalamnya sendiri jadi bagi dua pertisi ya lumayan rumi untuk dalamnya sendiri dan untuk apa nanya kayaknya tuh tinggung tulisan peribur segitu dan ada tulisan peribur jenis ini coba aku buka ini dalamnya kayak gini simpel rumi ini satu satu lagi biasanya selalu ada metin ya kalau tibi itu metinnya kayak dari plastik gitu susah ya fokusnya ntar nah kelihatan kayak ini metin Cina nah ini ini untuk apa namanya metinnya ada di sebelah sini kayak plastik ini kayak jeli Oke kayaknya cukup ya untuk review tas teribert dan ini aku jamin deh ini like new dan senang banget pasti kalau kamu udah petas ini so cus buruan cuma satu barangnya dan murah banget hai 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 nah selamat menikmati